Halo sahabat yang terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya John Sung Jesus my Savior Sahabat yang terkasih Terima kasih sudah menonton channel youtube saya Mohon maaf beberapa pekan ini saya tidak buat video Karena kemarin saya sakit Kena covid Tapi saya minum jamu Tradisional Indonesia Akhirnya bisa sehat kembali Kemudian Setelah itu anak saya kena covid Umur 14 tahun Saya bawa rumah sakit Sebenarnya bukan covidnya Tapi dia kena sakit usus buntu Harus dioperasi dia nosa dokter Setelah bawa ke IGD Mau operasi di tes covid duluan Di tes covid ketahuan positif Malamnya Suruh pulang berobat Merawat diri Karantina di rumah 10 hari Setelah itu nanti balik lagi katanya tes covid lagi Kalau positif Ya balik lagi Kalau negatif baru boleh dioperasi Padahal usus buntunya dokter bilang Udah aku harus operasi Ya tapi bagaimana Lah namanya juga aturannya Ya sudah saya bawa balik Berdoa kepada Tuhan Harapkan mujijat Dan minum obat tradisional Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa Maha kuasa Yang akan menyembuhkan Anak saya Tidak perlu panik Dan tidak perlu Dukacita Ada semalah salah Dan pencobaan di dunia ini Kita harus percaya Bahwa setiap pencobaan Yang datang Pasti ada jalan keluar Karena Tuhan akan memberikan Kekuatan Amin Amin Sahabatku Dimanapun Anda berada Jika Anda mengalami persoalan hidup Sakit penyakit Pencobaan Apapun itu Silahkan whatsapp saya Di nomor saya 0812-5876-9200 Jika ada ingin Poko doa Yang ingin kami doakan Silahkan sampaikan kepada kami Jika ingin mendukung pelayanan saya Silahkan whatsapp saya Karena saya main youtube disini Sampai hari ini Saya tidak Mendapat hasil apapun dari youtube Tetapi dari Penonton Teman-teman Yang mendukung Yang berdoa untuk saya Terima kasih Untuk semuanya itu Sahabatku yang terkasih Dimanapun Anda berada Beberapa pekan ini Kita mendengar Ada Kontroversi Cerama Seorang ulama Pertanyaannya Apakah ulama ini adalah Representasi Dari Islam Di Indonesia Nah Itu menjadi pertanyaan Apakah ajaran Al-Quran Memang mengajarkan Demikian Atau Ini Dia salah tafsir Sehingga dia Mengakibatkan Ceramanya Mengakibatkan Kehebohan Kontroversi Di Indonesia Dan sudah sering Banyak kegaduhan Nah Seorang perempuan Mengomentarinya Coba kita dengar Pulang sekarang Ke Jakarta Penjemputannya Gila-gilaan Nama Habib itu Rauh tukar obat Screenshot Nah Nanti banyak Ate-ateknya nih Mulai nih ya Aku takut Aku takut Aku takut Aku takut Aku takut Ada lontek Hinahabib Pusing Pusing Ampere lontek Ikut-ikut Tidak ngomong Sudara Lanjut 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 Jangan Jangan berisik Saya Tidak marah Cuma ada Umat yang marah Nganjem Menghubung lontek Polisi Kalang kabut Jagain lontek Nah Sahabatku yang terkasih Apakah dalam kekristenan Ada Ya Rohaniawan Pendeta Atau Pastor Atau apa Yang khutbahnya Seperti itu Saya kira belum ditemukan ya Saya belum pernah menyaksikannya Ya kalau ada Tolong kasih tau saya Yang kekristenan Tidak mengajarkan Hal seperti itu Tidato Khutbah Dengan cara Menebar kebencian Menebar Ya ketakutan Intimidasi Dan ancaman Apalagi Bicara masalah Kata-kata yang tidak sopan Yang tidak baik Saya yakin Banyak ulama di Indonesia Islam Ya Tidak setuju juga Pasti dengan gaya Ya Bicara yang seperti itu Saya yakin Tidak semua Ini mungkin hanya Sebagiannya Ada kontraversi Ada pro dan kontra Ya Itu biasa Nah bagi saya sebenarnya Begini Ketika kita memiliki Perbedaan pandangan Pengajaran Iman Ya Ya itu sah saja Mari kita diskusi Dengan kepala dingin Kita tidak perlu Saling mencacimaki Saling membenci Apalagi meneror Mengancam Melakukan kejahatan Karena akal sehat saya itu Memberitahu saya bahwa Jika seseorang Beragama Ya Dia pasti akan Jadi baik Karena agama Itu kan agama Supaya tidak kacau Adanya agama Menebar kebaikan Menebar kasih Nah itu agama yang baik Karena umat agama yang baik Ya Pasti dihasilkan oleh agama yang baik Agama yang baik Menghasilkan umat yang berbuat baik Pada umat agama lain Nah Coba anda renungkan Ya Ya mungkin dia salah Salah tafsir Salah baca Kitab suci nya Ya kita tidak tahu Ya Tetapi faktanya Ya Banyak juga loh Pengikutnya Nah Banyak Sangat Ya dibilang sangat Ya tidak lah Ya saya Yakin banyak ulama besar Ya seperti NU Begitu Lebih banyak juga Gitu Tidak setuju dengan ini Nah sahabat yang terkasih Seharusnya kita diskusi Mengapa harus Ya Mengelontarkan kata-kata Seperti itu Nah kemudian Ya Apalagi Kita saksikan Coba ini Video selanjutnya Kacau Kacau Lontek Hina Habe Digagak Polisi Kacau Tidak Tidak Musi Ngan Lontek Hina Habe Hina Hulama Tangkep Bukan Dijagain Polisi Jawab Tapi ada Ancaman Habe Maka Juru Tangkep Betul Ditangkep Enggak Dijagain Jangan 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 Minta Jannah Kari Tidak 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 Melihat Begini Sakit Jadi Baik Kemudahan Nggak Sakit Lagi Dah Nah Sahabatku Yang terkasih Ketika Cerama Ini Sudah Melecehkan Penegak Hukum Indonesia Itu kan Ada aparat Penegak Hukum Saya Tidak Tau Perempuan Ini Ngomong Apakah Memang Ngomong Jelas Namanya Si Ini Begini Lalu Dia Tersinggung Saya Tidak Tau Saya Lihat Katanya Dia Ngomong Cuman Habib Apakah Habib Yang Mana Apakah Dia Memang Profesinya Seperti Itu Urusan Mereka Tapi Saya Katakan Ketika Dia Cerama Ini Udah Melecehkan Polisi Minta Jata Dijagain Ini Sudah Tidak Baik Ini Sudah Mengarah Kepada Sebuah Narasi Yang Buruk Image Polisi Penegak Hukum Indonesia Itu Baik Mengayomi Melayani Masyarakat Menegakkan Keamanan Tapi Kalau Di Anggap Seperti Itu Bagaimana Wibawa Pemerintah Indonesia Ada lagi Video TNI Juga Dibawa Bawa Bagaimana Negara Indonesia Bagaimana Presiden Pak Jokowi Topinya Jamannya Jokowi Jamannya Jokowi Bagaimana Pak Presiden Akan hal ini Apakah Cara Ulama Ulama Rohaniawan Yang Bercerama Seperti Ini Tidak Ditindak Pertanyaannya Apakah Ada Kekristenan Ada Tidak Ada Kekristenan Kekristenan Mengajarkan Tentang Kasih Walaupun Diania Kita Disuruh Kasihilah Musumu Katanya Di dalam Matius Pasal 5 44 Berdoa Bagi Mereka Yang Menganiaya Kamu Matius Tunggal Yesus Krisus Datang Ke Dunia Ini Dihukumkan Bagi Semua Dosa Manusia Barang Siapa Yang Bertobat Percaya Kepadanya Mengaku Dosa Tuhan Saya Ini Orang Berdosa Saya Tidak Bisa Hidup Baik Saya Tidak Bisa Hidup Suci Otak Saya Ini Mesum Cabul Makanya Pikirannya Banyak Hal Tentang Hal-hal Yang Mesum Yang Cabul Perempuan Janda Janda Cabul Sebagai Allah Yang Hidup Yang Telah Datang Ke Dunia Ini Dihukumkan Menggantikan Dosa Dosa Kami Sama Kami Yang Harus Dihukum Tetapi Karena Begitu Besar Kasih Tuhan Sudah Mengajarkan Kasih Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Tentang Perang Perang Apalagi Melecehkan Pemerintah Di amal kita Roma Pasal 13 Paatilah Pemerintah Pemerintah Yang Ada Di Dunia Ini Karena Pemerintah Ada Hamba Allah Untuk Melaksanakan Keadilan Dan Kebenaran Di alkitab Mengajarnya Dengan Jelas Makanya Kalau Orang Kristen Mudah Diatur Sama Negara Taat Hukum Baik Hati Menebar Kasih Berbeda Dengan Agama Lain Sahabatku Dimanapun Anda Berada Siapapun Yang Nonton Ini Boleh Bandingkan Boleh Dengar Bagaimana Boleh Setuju Boleh Tidak Anda Mau Maki Maki Saya Itu Dosamu Sama Tuhan Tapi Anda Lihat Kita Pikirkan Pakai Akal Sehat Lebih Baik Kita Beragama Pakai Akal Sehat Daripada Kita Beragama Tidak Pakai Akal Sehat Kita Menebar Kebencian Merugikan Banyak Orang Menjahati Banyak Orang Akhirnya Bagaimana Agama Itu Bagaimana Lebih Benda Saat Agama Amin Udah Bagaimana Terus Tidak Udah Biarin Lontre Biar Melontre Aja Ngomong Dia Jelas Jelas Tidak Kepada Pemerintah Khususnya Kepolisian Kita Kasih Tahu Kalau Tidak Mau Terjadi Peristiwa Seperti Di Perancis Penghinak Nabi Di Penggang Sudara Tolong Kalau Ada Laporan Penisda Penisda Agama Proses Betul Yang Mengkina Nabi Mengkina Islam Mengkina Ulama Proses Betul Kalau Tidak Diproses Jangan Salahkan Umat Islam Kalau Besok Kepalanya Ditemukan Di jalanan Takbir Takbir Siap Bela Nabi Siap Bela Nabi Siap Mati Untuk Rasulullah Nah Sahabatku Yang Terkasih Dimanapun Anda Berada Ya Saya Agak Sedikit Ini Aneh Dengan Ceramanya Katanya Penisdaan Agama Bagaimana Maksudnya Begini Di dalam Kekristenan Dan Kekristenan Sendiri Mengalami Banyak Penghinaan Katanya Ya Yesus Itu Ada Jin kafir Di salib Yesus Itu lah Lahir Anak Alah Bidannya Siapa Tidak Ada Terhina Sama Sekali Gambar Yesus Wajah Yesus Dibuat Rambutnya Gondrong Berewokan Katanya Ini Yesus Diinjak Injak Dibuat Jadi Senel Ya Sasak Itu Karena Begini Saya kasih Kita orang Kristen Yesus Itu Wajahnya Bukan Seperti Itu Itu Hasil Imajinasi Dari Banyak Orang Untuk Mengambar Wajah Seperti Itu Tidak Ada Yang Tahu Wajah Yesus Jadi Omat Kristen Saya Nasih Saya Kasih Tahu Kalau Ada Orang Yang Bilang Wajah Yesus Ini Seperti Itu Bagi Saya Itu Bukan Wajah Yesus Lagi Pula Ngapain Pajang Wajah Yesus Di Kalender Oh Yesus Apa Sengah Maka 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 Jelas Janganlah Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Baik Di Langit Di Udara Di Bumi Di Lautan Untuk Disembah Nah Jadi Kita Jangan Menyerupai Apapun Buat Sesuatu Menggambar Wajahnya Kau Berewokan Terserah Orang Mau Gambar Mau Ngomong Siapa Itu Hak Dia Yang penting Dia Jangan Merugikan Saya Bagaimana Kalau Dia Bakar Alkitab Itu Hak Dia Yang penting Jangan Alkitab Saya Yang Dirampas Lalu Dia Bakar Kalau Dia Mau Bakar Itu Dia Beli Alkitab Di Toko Buku Itu Urusan Dia Sama Tuhan Orang Yang Memusuhi Kita Supaya Dia Nanti Bisa Bertobat Dan Percaya Kepada Yesus Itu Perintah Yesus Mengajarkan Makasih Misalnya Yohanes 13 Ayat Yang Ke 34 Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Sama Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Demikian Pula Kamu Harus Saling Mengasihi Dengan Demikian Semua Orang Akan Tahu Bahwa Kamu Adalah Murid Murid Yaitu Jikalau Kamu Saling Mengasihi Saling Mengasihi Jadi Cirikas Orang Kristen Yang beriman Itu adalah Penuh Kasih Tidak Cepat Tersinggung Tidak Cepat Emosi Kok Ada Yang Mau Penggal Kepal Orang Mau Bunuh Ya Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Dengar Ada Orang Kristen Yang Mau Bunuh Bunuh Orang Hanya Lancap Orang Ya Karena Itu Memang Dilarang 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bila Petrus Sarungkan Pedangmu Ketika Orang Mau Tangkap Yesus Bawa Prajurit Sarungkan Pedangmu Lalu Petrus Ambil Pedang Dia Motong Telinga Si Malkus Putus Yesus Ambil Telinganya Dari Bawa Kemudian Ditempel Kembali Sembuh Penuh Kasih Agama Agama Kita Tidak Pakai Ngangkat Pedang Mengajarkan Kasih Berdiskusi Ya Nah Itu Bedanya Saya Yakin Juga Banyak Umat Islam Tidak Setuju Juga Dengan Cerama Si Bapak Ini Ya Ya Mereka Pasti Ada Perbedaan Peraksiran Dari Kitab Suci Karena Menurut Bapak Ini Juga Diklaim Dia Pakai Kitab Suci Nah Dia Pakai Ada Dalil-Dalilnya Juga Makanya Itu Menjadi Sebuah Perdebatan Nah Sahabatku Dimanapun Anda Berada Kita Sebagai Umat Kristen Kita Harus Penuh Kasih Tidak Peduli Siapapun Mau Melecehkan Teritunggal Mau Apa Itu Omong kosong Pada Akhirnya Kita Berdoa Sama Mereka Dan Jika Mereka Tidak Mau Bertobat Pada Akhirnya Mereka Binasa Selama Lamanya Di Neraka Dan Saat Itulah Mereka Menyesal Bukan Dapat Bidadari Binasa Selama Lamanya Menurut Iman Saya Jangan Tersinggung Karena Tuhan Yesus Berjanji Akan Datang Menjemput Anak-anaknya Yang Percaya Dan Menyongsong Dari Angkasa Dengan Penuh Kasih Tidak Intimidasi Bersama Saya Jonsung Jesus My Savior Percaya